tes tes halo tes halo oke teman-teman hari ini saya punya sebuah tv led dengan merek lg ukuran tv nya adalah 43 inch cukup besar jadi tv ini di vonis harus mengganti layar harus mengganti layar lcd jadi layarnya di vonis rusak dia menampilkan gambar hanya saja di layar ada garis-garisnya sehingga gambarnya gak enak dilihat gitu ya jadi ada garis dan itu vonis nya adalah mengganti layar jadi saya mendapatkan tv ini kira-kira 2 atau 3 minggu lalu ya dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman seperti apa kerusakan lcd yang harus mengganti layar itu yang terjadi pada tv lg ini saya akan coba nyalakan kita akan lihat oke kalian lihat logo lg nya itu sudah muncul aneh oke kalau kalian perhatikan misalkan saya hidup menu disini ya oke oke kalian lihat gambarnya agak sedikit aneh coba kita masuk ke bagian pengaturan nah disini lebih jelas kelihatan bahwa layarnya ini rusak dan kalian bisa perhatikan di bagian atas itu layarnya masih bagus lalu di bagian tengah mulai rusak yang ada apa ya kayak ritmenya ada ritmenya rusak dan kita lihat ada potongan disini garis dan disini juga ada garis mungkin kalian bisa lihat dengan jelas dan ritmenya itu sebenarnya adalah rangkaian elektronik di dalam mesin tv led lg ini sedang memaksa untuk memberikan tegangan ke panel gitu ya tapi karena panelnya rusak akhirnya dia kayak ada protect gitu jadi dia memberikan mempush tegangan karena tidak sesuai dengan mungkin arusnya mungkin apa ya jadi dia balik lagi lagi dia mempush lagi dan balik lagi nah apakah kita bisa memperbaiki kerusakan layar yang seperti ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa memperbaiki lcd dengan kerusakan ini tanpa harus mengganti lcd nya jadi tanpa mengeluarkan komponen tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun kita bisa memperbaiki kerusakan layar seperti ini jadi kita gak usah ganti layar yang harganya jutaan untuk tv ukuran sebesar ini ya apalagi 43 inch apalagi tv nya itu model keluaran baru gitu ya jadi saya akan coba untuk bongkar dulu dan jelaskan kepada teman-teman sedikit ya oke teman-teman secara umum inilah bagian dalam dari tv led lg merek lg jadi secara umum ada mesin tv nya ada power supply yang langsung jadi satu dengan driver backlight dan ini kabel yang dilepas adalah kabel ke panel kontrol oke kita kembali ke video sebelumnya jadi di video sebelumnya itu tv ini menampilkan kerusakan lcd yang bergaris dan memiliki ritme rusak gitu ya maksudnya ritme rusak itu dia lagi parah gitu ya bentar sebentarnya lagi itu rusak hanya saja tidak terlalu parah jadi dia ada ritme nya dan juga di bagian atas lcd nya itu masih menampilkan gambar yang bagus oke ini perlu dicatat kalian harus ingat jika lcd menampilkan bagian tertentu di layarnya masih bagus dan sisanya itu rusak itu artinya adalah lcd nya dia short atau terjadi konsleting di dalam panel lcd panel kaca lcd hanya sebagian tidak secara keseluruhan gitu ya jadi berbeda dengan panelnya short secara keseluruhan atau mungkin berkarat atau mungkin cof nya robe gitu ya itu berbeda jadi ini kondisinya masih bisa menampilkan gambar hanya saja di bagian atasnya bagus dan di bagian bawahnya rusak gitu ya untuk panel lcd itu tipe apapun ya tipe apapun sebenarnya ada dua jalur pemberian signal ke panel lcd kalian bisa lihat kalau disini sangat jelas sekali ada dua kabel ya yang jalurnya menuju ke panel kaca lcd jadi ada dua jadi berbeda dengan merek misalkan toshiba yang menerapkan atau menggunakan panel samsung dia menggunakan satu fleksibel lalu di fleksibel nya tersebut ada cof nya dan di cof nya tersebut dibelah lagi menjadi dua menuju panel lcd disitu kita susah untuk melihat jalurnya ada dua sebenarnya nah disini ada dua kabel fleksibel yang sebenarnya di dalam masing-masing kabel fleksibel ini memiliki jalur beberapa jalur yang sama fungsinya gitu sebagai contoh mungkin disini misalkan ada jalur yang menghidupkan atau memberikan sinyal A ke panel lcd sebenarnya di fleksibel ini juga ada jalur yang memberikan sinyal A ke lcd nah dari dua fleksibel ini salah satu itu nanti menemukan short atau hubung singkat di panel lcd yang menyebabkan panelnya itu rusak sebagian gitu ya nah tugas kita sekarang adalah menghilangkan kerusakan pada lcd tersebut di jalur mana itu gitu ya jadi karena ada dua jalur kita akan coba untuk mengeliminasi salah satu jalurnya sehingga pemberian signyal A gitu ya contohnya pemberian signyal A tidak menemukan short pada panel gitu sehingga misalkan disini ini diteruskan ke lcd jika menemukan short di lcd jadi kita tidak menggunakan jalur A disini jadi kita akan tutup maka apakah sinyal A masih bisa diteruskan ke panel bisa karena di kabel satunya ada sinyal A gitu ya kita akan coba kita akan perhatikan di bagian konektor disini saya akan copot dulu fleksibelnya sehingga teman-teman bisa melihat konektor di dalamnya oke sudah dicopot nah dari sini teman-teman bisa lihat ada jalur yang sangat tipis sekali kelihatan gak ya oke kurang kelihatan saya akan rekam pakai hp dulu tes oke di PCB nya kalian bisa lihat ini ya ada banyak sekali jalur ada banyak sekali jalur yang jalurnya itu juga menuju ke konektor satunya gitu ya jadi ini seperti di paralel oke kalian bisa lihat kalau dilihat dari jalur yang ini ini dari prosesor dari IC prosesor jadi masing-masing memiliki jalurnya dari prosesor ada yang kesini dari prosesor ada yang ke konektor satunya tapi di jalur yang bawah ini itu di paralel seperti yang saya bilang tadi jika konektor ini mendapatkan sinyal A maka konektor satunya juga mendapatkan sinyal A gitu ya saya akan coba untuk mengeliminasi salah satu konektor salah satu jalur sinyal A gitu istilahnya antara ini atau ini bagaimana cara mengeliminasinya kita akan tutup fleksibel disini ya terminalnya dengan menggunakan selotip isolasi gitu ya kita akan coba tadi disini dia konektor istilahnya saya tadi sinyal A jadi saya akan menutupnya menggunakan isolasi dengan ketebalan atau lebar yang kira-kira sama dengan jumlah jalur sinyal A istilah sinyal A saya akan tutup seperti ini biasanya biasanya ini berhasil kalau memang kondisi panelnya bagus oke saya sudah tutup ya gak kelihatan oke saya sudah tutup seperti ini ya sejumlah jalur sinyal A istilah sinyal A oke nah sekarang saya akan pasang lagi konektor yang ini sudah kita tutup jalur sinyal A nya dan satunya lagi itu tidak kita tutup ya sekarang saya akan coba untuk nyalakan tv nya apakah sukses teman teman oke ternyata layarnya masih rusak jadi mungkin artinya panel yang kita tutup itu adalah eh fleksibel yang kita tutup itu adalah fleksibel yang sehat sedangkan fleksibel yang gak kita tutup itu adalah fleksibel yang tidak sehat gitu ya jadi bisa kalian lihat ini masih rusak bergaris dari logo LG nya aja sudah ketahuan rusak kita kita akan pindahkan isolasinya ke fleksibel satunya jadi jumlah jumlah jalurnya sama hanya hanya posisinya yang berbeda oke lagi-lagi saya perlu ambil hp ini ya teman-teman jadi ini jalur yang ditutup kalau tadi konektor yang ini saya tutup sekarang di fleksibel yang satunya dan sekarang langsung kita coba LCD nya langsung normal teman-teman jadi kalian bisa lihat LCD nya tidak ada rusak lagi saya akan ulang saya akan ulang nyalakan oke logo LG nya sudah bagus dan disini yang saya katakan tadi kita memperbaiki LCD yang awalnya itu disuruh untuk mengganti panel LCD nya kita bisa memperbaikinya tanpa mengeluarkan biaya isolasi kan di rumah pasti aja ada isolasi kan jadi dengan menutupi jalur yang rusak kita sudah bisa membuat layarnya normal kembali kita akan coba untuk menampilkan menu apakah rusak seperti di awal tadi saya akan coba pasang panel kontrolnya untuk memastikan bahwa layarnya memang sudah bagus terus saya akan balik dulu saya akan pencet menu dan kalian bisa lihat menunya tampil dengan normal tanpa adanya kerusakan seperti yang di video sebelumnya oke saya akan tutup dulu tv nya saya akan rapikan oke teman-teman sebelum saya melanjutkan kalau kalian merasa video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian atau teman kalian silahkan share video ini ke teman kalian mungkin aja dengan kalian share video ini bisa membantu teman-teman lain yang memiliki kerusakan sama seperti ini apa salahnya mencoba karena tv nya sudah diponis mengganti layar kalian bisa melakukan apapun dengan tv yang harusnya mengganti layar itu kalau di dan pasar bali itu mengganti layar harganya sudah hampir sekitar 80% sampai 90% dari harga tv barunya jadi untuk apa kita mempertahankan tv yang rusaknya sudah hampir kayak tv baru mungkin bisa kita gunakan untuk praktek seperti yang saya lakukan sekarang ini oke mungkin kalian bisa share video ini lebih bermanfaat untuk teman kalian gitu ya atau kasih tau tetangga kalian wih ada video perbaikin tv nih cara perbaikin tv nya aneh gitu kalian bisa share mungkin sekarang kita akan nyalakan semoga aja gak rusak biasanya sih kalau sudah dirakit dia rusak lagi gitu gak maksudnya biasanya kalau sudah pas dibongkar dinyalain itu normal tapi kalau casing udah dirakit itu biasanya rusak lagi mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman kayak gitu pas memperbaiki sesuatu dia normal tapi begitu casingnya dipasang dia rusak lagi gitu ya pasti pernah ngalamin oke teman-teman normal tv nya ya oke tv nya sudah gak bergaris lagi dan sekarang saya punya tv dengan ukuran 43 inch yang awalnya itu layarnya harus diganti tapi sekarang saya sudah membuat layarnya normal kembali oke mungkin sekian dulu vlog saya hari ini sekarang sudah jam jam setengah lima jam setengah lima pagi dan kalian bisa bantu saya dengan share video ini ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton